Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini PM Alparoka akan menuruti permintaan Yaitu mengenai pertanyaan Rebu Rabu hari Rabu wekasan atau hari Rabu pamukkas Menurun hukum Islam atau syariat Islam begitu ya Atau artinya Maka simak sampai selesai Agar tidak gagal paham Jika bermanfaat jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment Agar lebih bermanfaat Versi PM Alparoka atau Guzmat Oficial Maka berikut inilah artinya dalam syariat Islam Dan amalan tolak balak Dikutip dari berbagai sumber dan hadis versi PM Alparoka atau versi Guzmat Ikomi Oficial Salam Sambung Roso dan Salam Ngaji Jalanan Saklawasi Kita semua memasuki suatu hari yang dikenal dengan istilah Rabu Pamukkas atau Rabu Pungkasan atau Rabu Pungkasan Rabu Pamukkas atau Rabu Pungkasan adalah Rabu yang terakhir di bulan Safar Sebelum memasuk bulan maulid atau mulut atau rodiol awal Di hari itu pula Rasulullah S.A.W. awal dari jatuh sakitnya beliau Selama 12 hari berturut-turut Dimulai sakitnya di hari Rabu terakhir bulan Safar Dan di hari ke-12 hari Senin maulid Rasulullah S.A.W. wafat meninggal dunia Di hari itu pula Rabu Pungkasan Allah S.W.T menurunkan ke dunia Yang dijelaskan dalam beberapa kitab-kitab Sebanyak 360 ribu macam bala atau musibah Baik kecil atau besar termasuk apes atau naas Berlaku untuk seluruh makhluk di langit dan bumi Yang dimulai dari sejak Fajar Subuh di hari Rabu bulan Safar Maka dari itu para ulama masyarakat untuk buatlah Doa bersama dan bersedekahlah Karena sedekah diantaranya kekuatan dan keutamaan sedekah Yaitu mampu menolak bala atau musibah Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah S.A.W. bersabda Bersegeralah untuk bersedekah Karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah Bersedekahlah dalam bentuk apapun Tidak harus dengan uang atau sesuatu Bisa dengan bertasbeh Bertahmid Bertahlil Beristigotsa Menyingkirkan batu atau duri Sesuatu yang berbahaya di jalan dan lain-lain Namun lebih afdolnya dengan sesuatu atau uang Dan berdoa lah sendirian atau berjemaah Memohon kepada Allah S.W.T. Agar dihindarkan dari bala yang Allah turunkan Selama seharian penuh di hari Rabu Pungkasan ini Semoga kita semua keluarga Anda Orang tua Anda Anak cucu Anda Saudara-saudara Anda Tetangga Anda Dan kaum muslimin dan muslimah Di belahan bumi Maupun terhindar dari bala Besar atau kecil Dengan wasilah atau jalan doa Dan sedekah Anda semua Amalan Rabu Wakasan Bulan Syafar Rabu Wakasan atau Rabu Pungkasan Adalah hari Rabu terakhir Di bulan Syafar Sebagian ulama ahli Kasaf mengatakan bahwa Pada hari itu diturunkan 360 ribu macam bala Karenanya kita disunahkan Melaksanakan amalan Sholat Awwabin Untuk tolak bala Atau Hajat Lidafil bala Dan pada tahun itu Rabu Wakasan Jatuh pada Hari atau bulan Syafar Sholat dilaksanakan Empat rekaat Dua kali salam Dengan niat Usoli sunatan Hajatih Lidafil balai Rokataini Adean Lillahita'ala Yang artinya Saya niat sholat sunnah Dua rekaat Untuk tolak bala Adean Lillahita'ala Karena Allah Ta'ala Rakaat pertama Baca surat Al-Fatihah Satu kali Kemudian Dilanjut Membaca Surat Al-Takasur Tujuh belas kali Rakaat kedua Membaca Surat Al-Fatihah Satu kali Dan dilanjut Membaca Al-Ikhlas Lima kali Kemudian Salam Selesai sholat Membaca Doa Yang anda Bisa Mengenai Pesan singkat Tersebut Ustaz Muhammad Selamat 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 Shafi Mulazamah Ikomi Al-Barokah Menjawab Sebagian Berikut Yang beliau Tahu Bismillahirrahmanirrahim Pembahasan Tentang Rabu Tidak Tidak ada Dasar Yang Soheh Dan Hasad Anjuran Berpuasa Solat Khusus Saat itu Walau Berpuasa Adalah Perbuatan Positif Tapi Keyakinan Yang Mengiringinya Bukan Berasal Dari Islam Tidak ada Al-Quran As-Sunnah Ijma' Dan Imam Empat Mahtab Ada Hadis Da'if Yang Menjelaskan Bahwa Rabu Akhir Safar Itu Hari Sial Atau Hari Naas Apa Itu Rabu Wakasan Dan Bagaimana Hukumnya Maka Sebagai Jawaban Adalah Rabu Wakasan Atau Jawa Rabu Wakasan Adalah Tradisi Ritual Yang Dilaksanakan Pada Hari Rabu Terakhir Bulan Safar Guna Memohon Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Berbagai Macam Malapetaka Yang Akan Terjadi Pada Hari Tersebut Tradisi Ini Sudah Berlangsung Secara Turun Temurun Di Kalangan Masyarakat Jawa Sunda Madura Dan Lain-lain Bentuk Ritual Rabu Wakasan Meliputi Empat Hal Satu Solat Tolak Balak Dua Berdoa Dengan Doa-doa Khusus Tiga Minum Air Jimat Dan Empat Selamatan Sedekah Silaturahim Dan Berbuat Baik Kepada Sesama Asal Usul Tradisi Ini Bermula Dari Anjuran Seh Ahmad Bin Umar Ad Dairobi W W1151H Dalam kitab Fathul Malik Al-Majid Al-Mu' Al-Alaf Li Naf'il Abid W Kam'im Kuli Jabar Anik Atau biasa Disebut Mojarobat Atta Dairo Anjuran Serupa Juga Terdapat Pada Kitab Al-Jawahir Al-Qosam Karya Syekh Muhammad Bin Khatiruddin Al-At-Takhar W Tahun 970H Haysiah As Sittin Dan Sebagainya Dalam Kitab-kitab Tersebut Disebutkan Bahwa Salah Satu Seorang Waliullah Yang Telah Menyampaikan Makam Kasaf Atau Kedudukan Tinggi Dan Sulit Dimengerti Orang Lain Mengatakan Bahwa Dalam Setiap Tahun Pada Rabu Terakhir Bulan Safar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan 320.000 Macam Balak Dalam Satu Malam Oleh Karena Itu Beliau Menyarankan Menyarankan Umat Islam Untuk Sholat Dan Berdoa Memohon Agar Dihindarkan Dari Balak Tersebut Tata Cara Sholat Empat Rakaat Setiap Rakaat Bacaan Surat Al-Fatihah Satu Kali Dan Surat Takasur Tujuh Belas Kali Al-Ikhlas Lima Kali Al-Falak Dan An-Nas Satu Kali Kemudian Setelah Salam Membaca Doa Khusus Yang Dibaca Sebanyak Tiga Kali Waktunya Dilakukan Pada Pagi Hari Atau Waktu Doa Dan Waktunya Dilakukan Pada Surih Hari Atau Waktu Setelah Sholat Maghrib Pandangan Islam Untuk Menyikapi Masalah Ini Kita Perlu Meninjau Dari Berbagai Sudut Pandang Pertama Rekomendasi Sebagai Ulama Sufi Wali Allah Tersebut Didasari Pada Ilham Ilham Adalah Bisikan Hati Yang Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Semacam Inspirasi Bagi Masyarakat Umum Menurut Mayoritas Ulama Usbul Fq Ilham Tidak Dapat Menjadi Dasar Hukum Ilham Tidak Bisa Melahirkan Hukum Wajib Sunnah Makruh Mubah Atau Haram Dua Ilham Yang Diterima Para Ulama Tersebut Tidak Dalam Rangka Menghukumi Melainkan Hanya Informasi Dari Alam Gaib Jadi Anjuran Beliau Beliau Tidak Mengikat Karena Tidak Berkaitan Dengan Hukum Syariat Ketiga Ketiga Ilham Yang Diterima Seorang Wali Tidak Boleh Diamalkan Oleh Orang Lain Atau Apalagi Orang Awam Sebelum Dicocokkan Dengan Al-Quran Dan Hadis Jika Sesuai Dengan Al-Quran Dan Hadis Maka Ilham Tersebut Dapat Dipastikan Kebenarannya Jika Bertentangan Maka Ilham Tersebut Harus Ditinggalkan Memang Ada Hadis Dilaif Yang Menerangkan Tentang Rabu Terakhir Di Bulan Safar Yaitu Dari Ibnu Abbas R.A. Nabi Salawah Bersabda Rabu Terakhir Dalam Sebuah Da'adalah Dari Hari Terjadinya Na'as Yang Terus Menerus Hadis Riwayat Wakil Dalam Al-Qurar Ibnu Mardawi Mardawai Dalam At-Tafsir Dan Al-Khatib Al-Baghdadi Atau Dikutip Dari Al-Hafiz Jalaluddin Al-Seyuti Al-Jami Al-Shahir Jusatu Halaman 4 Dan Al-Hafiz Ahmad Bin Al-Siddiq Al-Gumari Al-Mudawi Li Ilal Al-Jami Al-Shahir Wasyakhiri Al-Munawi Jusatu Halaman 23 Selain Delaif Hadis Ini Juga Tidak Berkaitan Dengan Hukum Atau Wajib Halal Haram Dan Lain-Lain Melainkan Hanya Bersifat Peringatan Atau At-Tagfir Wab-Tagrib Hukum Meyakini Hukum Meyakini Datangnya Malapetaka Di akhir Bulan Syafar Sudah Dijelaskan Oleh Hadis Soheh Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Dari Abu Hurairah Rasulullah S.A.W. Bersabda Tidak Ada Penyakit Menular Tidak Ada Kepercayaan Datangnya Malapetaka Di Bulan Syafar Tidak Ada Kepercayaan Bahwa Orang Mati Itu Rohnya Menjadi Burung Yang Terbang Hadis Riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Menurut Al-Hafiz Ibnu Rojab Al-Handali Hadis Ini Merupakan Respon Nabi S.A.W. Terhadap Tradisi Yang Di Berkembang Di Masa Jahiliah Ibnu Rojab Menulis Maksud Hadis Di Atas Orang-orang Jahiliah Meyakini Datangnya Sial Pada Bulan Syafar Maka Nabi S.A.W. Membatalkan Hal Tersebut Mendapat Ini Disampaikan Oleh Abu Daud Dari Muhammad Bin Rashid Al-Makmu Al-Makuli Dari Orang Yang Mendengarnya Barangkali Mendapat Ini Yang Paling Benar Banyak Orang Awam Yang Meyakini Datangnya Sial Pada Bulan Syafar Dan Terkadang Melarang Bepergian Pada Bulan Itu Meyakini Datangnya Sial Pada Bulan Syafar Termasuk Jenis Khiyarah Atau Meyakini Bertanda Buruk Yang Dilarang Hadis Ini Secara Implisit Juga Menegaskan Bahwa Bulan Syafar Sama Seperti Bulan Bulan Lainnya Bulan Tidak Memiliki Kehendak Sendiri Ia Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muktamar NU Ketiga Juga Pernah Menjawab Tentang Hukum Berkeyakinan Terhadap Hari Na'as Misalnya Hari Ketiga Atau Hari Keempat Pada Tiap Bulan Para Mutamirin Mengutip Pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami Dalam Al-Fatawah Al-Hadis Sia Barang Siapa Bertanya Tentang Hari Sial Dan Sebagainya Untuk Diikuti Bukan Untuk Ditinggalkan Dan Memilih Apa Yang Harus Dikerjakan Serta Mengetahui Keburukannya Semua Itu Merupakan Perlaku Orang Yahudi Dan Bukan Petunjuk Orang Islam Yang Bertawakal Kepada Sang Maha Pencipta Apa Yang Diikuti Tentang Hari-Hari Naas Dari Sahabat Ali Adalah Batil Dan Dusta Serta Tidak Ada Dasarnya Sama Sekali Maka Berhenti Berhati-hatilah Dari Semua Itu Ahkamul Fukoha 201054 Hukum Sholat Sholat Rebu Wekasan Atau Sebagai Mana Anjuran Sebagian Ulama Di Atas Jika Niatnya Adalah Sholat Rebu Wekasan Secara Khusus Maka Hukumnya Tidak Boleh Karena Syariat Islam Tidak Pernah Mengenal Sholat Yang Bernama Rebu Wekasan Tapi Jika Niatnya Adalah Sholat Sunnah Mutlak Atau Sholat Sunnah Hajat Maka Hukumnya Boleh Boleh Saja Sholat Sunnah Mutlak Adalah Sholat Yang Tidak Dibatasi Waktu Tidak Dibatasi Sebab Dan Bilangannya Tidak Terbatas Sholat Hajat Adalah Sholat Yang Dilaksanakan Saat Kita Memiliki Keinginan Atau Hajat Tertentu Termasuk Hajat Liddaf'il Ma'ruf Menolak Hal-hal Yang Dikawatirkan Syek Syek Abdul Hamid Muhammad Ali Kudus Atau Imam Masjidil Haram Dalam Kitab Kanzun Najah Wesurur Halaman 33 Menulis Syekh Zainuddin Murid Imam Ibnu Hajar Al-Maki Berkata Dalam Kitab Ir Sadud Ibad Demikian Juga Para Ulama Maktab Lain Mengatakan Termasuk Bin Terjelah Yang Melakukan Dianggap Dosa Dan Penguasa Wajib Melarang Pelakunya Yaitu Sholat Rakaib 12 Rakaat Yang Dilaksanakan Antara Maghrib Dan Isya Pada Malam Jumat Pertama Bulan Rojab Kami Atau Syekh Abdul Hamid Berpendapat Sama Dengan Sholat Tersebut Atau Termasuk Bin Ah Terjelah Yaitu Sholat Bulan Safar Seseorang Yang Akan Sholat Pada Salah Satu Waktu Tersebut Berniat Melakukan Sholat Sunnah Mutlak Secara Sendiri Sendiri Tanpa Pada Ketentuan Bilangan Yakni Tidak Terkait Dengan Waktu Sebab Atau Hitungan Rakaat Keputusan Masyawara NU Jawa Tengah Tahun 1978 Di Magelang Juga Menegaskan Bahwa Sholat Khusus Rebu Wekasan Hukumnya Haram Kecuali Jika Diniati Sholat Sunnah Mutlak Atau Niat Sholat Hajat Kemudian Mutamar NU Ke 25 Di Surabaya Tanggal 20 25 Desember 1971 Juga Melarang Masalah Yang Tidak Ada Dasarnya Hukumnya Kecuali Diniati Sholat Mutlak Tunfa Al-Mutaji Juz Hal 3 1 7 Hukum Berdoa Berdoa Untuk Menolak Balak Malapetaka Pada Hari Rabu Wekasan Hukumnya Boleh Tapi Harus Diniati Berdoa Memohon Perlindungan Dari Malapetaka Secara Umum Atau Tidak Hanya Malapetaka Rabu Wekasan Saja Al-Hafiz Zainuddin Ibnu Rajab Al-Hambali Menyatakan Meneliti Sebab-sebab Bencana Seperti Melihat Perbintangan Dan Semacamnya Merupakan Tihara Yang Terlarang Karena Orang-orang Yang meneliti Biasanya Tidak Menyibukkan Diri Dengan Hal-hal Amal-amal Baik Sebagai Penolak Balak Melainkan Justru Memerintahkan Agar Tidak Keluar Rumah Dan Tidak Bekerja Padahal Itu Jelas Tidak Mencengat Terjadinya Keputusan Dan Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Lagi Yang Menyibukkan Diri Dengan Perbuatan Maksiat Padahal Itu Ada Pendorong Terjadinya Malapetaka Syariat Mengajarkan Agar Kita Tidak Peduli Tidak Perlu Meneliti Melainkan Menyebukkan Diri Dengan Amalan-amalan Yang Dapat Menolak Balak Atau Bencana Seperti Misalnya Berdoa Berzikir Beristikudsa Bersedekah Dan Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Serta Beriman Pada Koda Dan Kodarnya Ibnu Rajab Lathaif Al Ma'arif Halaman 133 Wallahu Alam Maka Demikian Arti Filosofi Atau Mengenai Rebu Bungkasan Atau Rebu Wekasan Bulan Safar Semoga Kita Sekalian Khususnya Jama' Rutinan Istikudsa Mbatarub Ikomi Al-Barokas Serta Keluarganya Selalu Tetap Dalam Bimbingan Taufik Hidayah Serta Rahmatnya Dan Rito Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawasi Amin Ya Rabbal Alamin Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton